Pemirsa anggota DPRD Kota Jambi Jeffrey Zen menggelar kegiatan reses di daerah Pilidua, RT 9 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo. Dalam hal ini dirinya memberikan apresiasi kepada masyarakat yang telah datang dalam kegiatan reses tersebut. Sabtu 20 Agustus 2022 malam, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi Jeffrey Zen menggelar kegiatan reses di sekitar RT 9 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo. Dalam kegiatan reses tersebut, masyarakat sekitar sangat antusias dengan kedatangan anggota DPRD Kota Jambi, Dapil Dua Jeffrey Zen. Dalam kegiatan reses tersebut juga turut hadir Wakil Wali Kota Jambi Maulana dan Kepala Dinas Sosial Kota Jambi serta Unsur Forkopimda Kota Jambi lainnya. Dalam kegiatan tersebut, Jeffrey Zen menyampaikan bahwa masyarakat yang datang sangat antusias bahkan sampai melebihi target yang dicapai pada saat reses kali ini. Dirinya juga menuturkan aspirasi masyarakat kali ini bermacam-macam, mulai dari bersifat fisik maupun yang berhubungan dengan sosial. Dengan adanya reses malam ini, ya semua undang-undang sudah disampaikan terutama tentang jalan, lampu jalan, masalah masyarakat sosial, dan lain-lain lah. Harapannya gimana ya Pak? Harapannya supaya kita sama-sama mendengar aspirasi itu supaya aspirasi mereka itu dapat dilaksanakan, direalisasikan. Saya akan menghubungi dinas terkait yang berkaitan dengan sosial, tadi sudah disampaikan oleh dinas sosial. Kemudian yang berkaitan dengan jalan, sarana-pasarana, ya mungkin ada PUPR, tapi sudah menjadi catatan. Kemudian ke depan RT-09 ini lebih bagus. Sementara itu, Sobari selaku ketua RT-09 menyampaikan bahwa banyak usulah masyarakat pada kegiatan reses kali ini. Merupakan salah satu harapan masyarakat kepada anggota DPRD Kota Jambi, Jepri Zen, agar dapat terrealisasikan. Dibutukan terutama adalah jalan, jalan abadi 2 sampai ke abadi ujung, yaitu tahap yang keempat dan kelima. Karena di daerah kami ini sangat luas, ada juga warga mulai tinggal di sini tahun 1985, 1985, belum juga asfal, belum juga kena jalan cor. Kalau hujan masih becek karena lalu lintas anak sekolah itu banyak, apalagi di bawah itu jalan menuju ke masjid. Lampu juga, Pak RT ya? Lampu sangat penting. Contoh, dekat PRD aja nggak ada lampu karena tiangnya tidak ada. Terima kasih. Terima kasih.